Halo, di depan Mimin sekarang ada kamera V-Surprise Kamera yang bentuknya menyerupai kamera yang sering dipakai para penyelam di dalam air ya Nah kenapa kok Mimin mau review kamera ini? Karena sekarang kamera ini udah jarang beredar di pasaran Untuk dapet ini juga lumayan susah banget sekarang Oke langsung aja Kita mau lihat dari tampilan di serang seluruhan dari kamera ini Yang pertama kita lihat dari bagian lensa Seperti ini lensanya f6.8 ya Dia 35mm Pakainya film 35mm Setelah itu di depan lensanya fix Terus lensanya Gak bisa disetak Gimana-gimana sih Udah habis itu di depan sini ada flash Ada flash Terus ini dua Finder ya Ini buat bidik Nah uniknya Ini Finder nya ada dua Jadi Dua mata Kita bisa Gunain buat melihat objeknya Ini salah satu keunikan dari kamera ini Setelah itu di bagian belakang Ada Memutar film Atau kokang Di sebelah kiri ada flash Di sini ada Counter film Habis itu di kanan atas ada Shutter Tombol shutter Di bawah ini ada Rewinder Terus di sini ada Strip buat Ini kunci Jadi kalau kita mau buka Ruang filmnya Kita Ini dimana ya Tombol yang biru ini Dipencet dulu Terus ini Kedalam ya Jadi ini kunci buat Buka ruang film Cek ruang filmnya Seperti ini Ini Komponen bagiannya Sama Disini buat Naruh film Disini buat Motor film Terus ini ada Penyangga film Sama persis Kayak kamera Pocket Sebenarnya Nah ya Bersama teman-teman Tahu Ini sekilas aja Bentuknya kayak kamera Buat Nyelem ya Buat kamera Di dalam air Cuman ini Gak bisa buat Di dalam air ya Teman-teman Jadi karena ini Gak ada lapisan Ataupun gak ada Pelindung Anti airnya Jadi ini Jadi ini gak bisa buat Nyelem Gak bisa buat Motor di dalam air Cuman Bentuknya aja Menyerupai kamera Di dalam air Ini bisa Lihat ya Ini karena Pinggir-pinggirnya Ini Dia gak Gak dilapisi Lapisan Tahan air Jadi Kalau mamanya Dimasukkan Dalam air Dia pasti Rombos Dia pasti Airnya masuk Oke Itu terus Oh iya Caranya Masukin baterainya Buat flash Gimana nih Nah Uniknya Ini kameranya Tempat baterainya Harus dibuka Pake Obeng Nah Jadi harus dibuka Pake Obeng Dia pake Baterainya A2 Saya pake Alkaline Kita masukkan Baterainya Sudah Masukinnya Gitu Kita tutup Lagi Kita baut Lagi Nah Kalau Temen-temen Mau pake Flash Tombol Flash ada Sebelah sini Warna Iju Ini harus Kita tekan Nah Lampu Indikator Flashnya Sebelah Kirinya Kalau Dia udah Nyal Warna Iju Flashnya Siap Buat Dipake Oke Kita coba Masukin Filmnya Ini Saya pake Film Bekas Film Gak Pake Oke Coba Kita Masukin Masukin Kita tarik Pastikan film Masuk ke Sini dengan Sempurna Ini Ya Sudah Masuk Cara Masangnya Sama Kayak Masang Film Di Kamera Pocket Biasa Sudah Tutup Kita cek Filmnya Untuk Untuk Sampurna Sampurna Nah Ngeceknya Disini Ini Kalau Counter Filmnya Nambah Berarti Kita Masangnya Udah Bener Ya Kita Cek Oke Dia udah Nambah Oke Flashnya Juga Nyala Indikator Ini Kita Tunggu Dulu Sampai Warna Iju Kita Buat Motret Oke Udah Lama Iju Belumnya Oke Masalah Dengan Sempurna Nah Gitu Teman Teman Review Untuk Kamera Fisur Price Ini Kalau Teman Teman Di pasaran Dapat Kamera Ini Mending Diambil Aja Karena Ini Udah Lumayan Langka Hasilnya Sih Sama Kayak Kamera Kamera Pocket Yang lain Cuman Ini Menurut Mimin Kamera Toy Cam Yang Udah Lumayan Langka Jadi Kalau Kamali Dapat Di pasaran Mending Diambil Aja Range Harganya Berapa Macem Macem Start Dari 350 Sampai 1 Jutaan Lebih Tergantung Teman Teman Pinter Niku Sama Sellernya Teman Teman Semoga Makin Penasaran Sama Toy Cam Tentu Kamera Plastik Selamat Mencoba ½ quier высок Tambah Kayak Erot Tidak Semana Tbur Tbur